Halo guys, kali ini saya akan membahas alur cerita film India berjudul Tare Zamenpar, atau dalam Inggris berjudul Like Stars in the Earth, film inspiratif yang disutadarai oleh aktor besar India yaitu Amir Han. Film ini menceritakan kisah sedih anak umur 9 tahun yang menderita disleksia, di umurnya yang masih 9 tahun dia sampai depresi karena dia merasa berbeda dari yang lain dan tidak bisa memecahkan masalahnya. Oke sekarang kita langsung ke alur ceritanya. Ini adalah Isyan, bocah SD berumur 9 tahun. Isyan baru saja pulang sekolah. Dan ini adalah ibu Isyan bernama Maya. Isyan adalah anak yang lumayan nakal, dia suka iseng bahkan kadang tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibunya yang tentu saja sering membuat ibunya kesal. Kemudian ini adalah Yohan, kakak Isyan yang sangat pintar, nilainya sangat baik di semua pelajaran serta dia juga berbakat di olahraga tenis. Isyan pergi bermain dengan anjingnya, padahal baju seragamnya belum diganti, di belakangnya ada Ranjit dan kawan-kawan yang sedang bermain bola kasti. Bola kastinya tidak sengaja terlempar ke dekat Isyan, Ranjit meminta tolong supaya Isyan mengambilkan bolanya. Isyan mengambil dan melemparkan bola kasti itu, namun lemparan Isyan terlalu jauh, Ranjit marah dan menyuruh Isyan mengambil bola kastinya. Namun Isyan diam saja yang membuat Ranjit semakin marah dan mendekatinya serta mendorong Isyan. Tidak terima diperlakukan seperti ini, Isyan dan Ranjit akhirnya berkelahi yang membuat Isyan terluka di wajah dan lengannya. Isyan pulang dan ternyata Ranjit dan ibunya sudah ada di rumahnya, ibu, ayah dan Yohan juga ada di sana. Dan ayah langsung memukul Isyan, dan Ranjit mengatakan Isyan memukul dan merobek bajunya. Tidak terima dituduh seperti itu Isyan memukul Ranjit di depan orang tuanya dan akhirnya Ranjit dan ibunya pergi. Ayah memarahi Isyan, Isyan selalu membuat masalah di keluarganya, setiap hari selalu ada keluhan dari sekolah dan tetangga tentang kelakuan Isyan yang nakal. Ayah bahkan hampir memukul Isyan lagi namun tangannya tak sengaja menyenggol ibu. Bukannya diam Isyan malah tertawa. Ayah mengatakan jika Isyan membuat satu masalah lagi dia akan mengirim Isyan ke asrama. Dan sebagai seorang ibu melihat anaknya terluka, Maya tidak memarahi Isyan. Setiap hari ayah dan Yohan selalu bangun tepat waktu, dan ibu menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya. Ayah dan Yohan bisa mengurus diri mereka sendiri dan berangkat tepat waktu, namun Isyan berbeda. Isyan selalu lambat, dia bahkan harus diangkat ibu supaya bangun, walaupun sudah terlambat Isyan malah asik bermain saat mandi sampai harus dimandikan oleh ibunya. Begitu pula saat sarapan bukanya makan Isyan malah membayangkan permainan-permainan kesukaannya. Hal ini membuat ibu harus mengurus Isyan dari mandi sampai menaiki bis sekolah. Di sekolah, Isyan selalu asik dengan dunianya sendiri. Saat guru sedang menjelaskan, Isyan malah melamun di jendela. Guru melihat Isyan tidak memperhatikan pelajarannya dan menyuruh Isyan membaca apa yang baru saja guru jelaskan, dan Isyan malah pelonga-pelongo, teman sebangkunya mencoba membantu membukakan buku Isyan. Guru menyuruh Isyan membaca, namun Isyan malah mengatakan hurufnya menari-nari. Hal ini membuat guru semakin emosi, guru menyuruh Isyan membaca huruf yang menari-nari itu, dan Isyan malah mengejek dan membuat teman-teman sekelasnya mentertawakannya. Guru akhirnya menyuruh Isyan keluar dari kelas dan tidak mengikuti pelajarannya, bukannya sedih. Isyan malah senang dikeluarkan dari kelas. Bahkan kakak kelas Isyan sampai hafal dengan Isyan karena Isyan setiap hari mendapat hukuman. Saat kembali ke kelas, teman-teman Isyan mengejek Isyan yang belum mengerjakan PR-nya dan nilai ujian matematika Isyan yang belum ditandatangani oleh guru, Isyan merasa stres dan akhirnya pulang sebelum waktunya. Namun Isyan tidak langsung kembali ke rumah, Isyan jalan-jalan sendirian dan pulang ke rumah seperti biasa saat dia pulang sekolah. Di balik sifatnya yang nakal, Isyan sangat menyukai lukisan, Isyan bahkan bisa melukis dengan sangat bagus. Ayah, ibu dan Yohan pun tahu tentang ini. Setiap malam Isyan dan Yohan selalu belajar di ruangan yang sama ditemani ibu, di umur sembilan tahun tulisan Isyan sangat jelek bahkan hampir tidak bisa dibaca. Ibu selalu mengecek pekerjaan Isyan, dan Isyan selalu menulis kalimat yang salah dan sering mengganti huruf contohnya kata D diganti dengan D. Padahal baru kemarin dia mempelajari itu namun Isyan sudah lupa lagi. Ibu sangat putus asa mengajari anaknya, ibu takut Isyan akan tinggal kelas lagi untuk yang ketiga kalinya. Saat mau tidur, Isyan memberitahu Yohan bahwa dia sudah membolos sekolah karena tidak mengerjakan PR Matematika. Mendengar itu Yohan sangat marah, Isyan bahkan tidak memberitahu ibu. Isyan meminta tolong pada Yohan untuk menuliskan surat keterangan absenya supaya dia tidak dimarahi oleh gurunya. Yohan tidak mau dan akan melaporkannya pada ibu. Namun Isyan memaksa dan esok paginya Isyan menyerahkan surat keterangan absenya pada guru dan berpura-pura sakit, Isyan berhasil tidak dimarahi. Hari ini ternyata guru mengadakan ujian Matematika mendadak dan nilainya akan dimasukkan ke nilai ujian akhir. Kertas ujian dibagikan, dan semua siswa mengerjakan soal Matematikanya dengan tenang, kecuali Isyan. Melihat pertanyaan 3x9, Isyan malah berimajinasi. Di imajinasinya dia berada di luar angkasa dan planet tersusun rapi sesuai dengan urutan nomor. Isyan menggabungkan planet nomor 3 dengan planet nomor 9. Planet itu seolah-olah bertanding dan yang menang adalah hasil dari perkalian 3x9. Planet 3 dan 9 bertabrakan dan hasilnya planet 3 yang menang, 3x9 adalah 3. Sampai waktunya habis Isyan hanya mengerjakan satu soal. Sesampainya di rumah Isyan makan, dan merayu ayahnya supaya mau mengajaknya pergi ke akuarium, ayah sedang membaca koran dan tidak sengaja menemukan gulungan kertas, dan ternyata kertas itu adalah kertas absen Isyan yang ditulis Johan. Ayah langsung bertanya pada ibu apa Isyan sakit pada hari Kamis. Namun ibu mengatakan tidak. Ayah menyuruh Isyan mendekat. Ayah bertanya apa yang Isyan lakukan. Dan Isyan mengaku bolos sekolah dan jalan-jalan sendirian. Ayah sangat marah dan membentak Isyan. Ayah bertanya siapa yang menuliskan surat absen untuknya karena Isyan tidak mungkin menulis sendiri karena tulisan Isyan sangat jelek. Namun Isyan tidak memberitahu siapa yang menulis surat itu dan akhirnya ayah memukulinya. Esoknya ayah dan ibu ke sekolah Isyan dan menemui para guru dan kepala sekolah. Guru menjelaskan bahwa Isyan tidak pernah mengerjakan PR, bahkan Isyan sama sekali tidak bisa membaca. Tulisannya sangat jelek bahkan kadang tulisan Inggrisnya seperti tulisan Rusia. Titik. Guru juga memperlihatkan kertas ujian matematika Isyan yang hanya dikerjakan satu nomor, dan juga selama ini ternyata nilai semua mata pelajaran Isyan adalah nol. Ibu sangat kaget karena ibu tidak mengetahuinya. Ternyata guru selalu membagikan nilai murid dan menyuruh orang tua untuk menandatangani. Namun ternyata Isyan tidak memberikan kertas ujiannya pada ibu. Ini adalah tahun kedua Isyan di kelas 3. Kepala sekolah mengatakan bahwa dia sudah tidak bisa membantu lagi, karena mungkin Isyan adalah anak yang kurang beruntung dan harus disekolahkan di sekolah khusus. Malamnya ayah langsung menelpon kepala Yayasan. Dia akan mengirim Isyan ke sekolah asrama. Ibu awalnya tidak mau dan ingin menunggu Isyan sampai tahun depan, namun jika tahun depan Isyan tidak naik kelas maka sekolah akan mengeluarkannya. Isyan juga tidak mau pergi ke asrama, namun ayah ingin Isyan bisa berubah menjadi lebih baik. Isyan terus menangis, Isyan berjanji akan berusaha sebaik mungkin, dia tidak ingin pergi asrama. Ibu sangat terpukul melihat anaknya menangis. Namun keputusan ayahnya tidak bisa diganggu-gugat. Esoknya, Isyan diantar oleh ibu, ayah dan Yohan ke asrama. Kepala asrama mengatakan sekarang Isyan harus hidup sesuai atuan di asrama, dan kepala Yayasan mengatakan dia pasti bisa mendidik Isyan dengan baik. Setelah itu ibu ayah dan Yohan pulang, ibu sangat berat meninggalkan Isyan. Mereka pergi dan Isyan sekarang sendirian. Isyan memulai kehidupannya di asrama. Isyan yang dulunya nakal dan ceria, sekarang berubah menjadi pendiam dan murung, seperti ada hal berat yang dia pikirkan. Isyan bahkan tidak berinteraksi dengan teman-temannya, sekarang Isyan juga sangat sering menangis. Begitu pula dengan ibu. Ibu sangat sedih setelah Isyan pergi, dia yang dulunya mengurus Isyan sekarang Isyan harus hidup mandiri. Ditambah lagi ibu melihat gambar Isyan, yang seolah-olah berkata bahwa dia sekarang sudah ditinggal oleh orang tua dan kakaknya. Hari ini adalah hari pertama Isyan masuk ke sekolah. Guru menyuruhnya untuk duduk di bangku paling depan. Isyan duduk bersama Rajan, murid paling pintar di kelasnya. Pelajaran pertama adalah pelajaran tentang puisi. Pak Tiwari menyuruh Rajan membaca puisinya, kemudian menyuruh Isyan untuk menerjemahkan arti dari puisi itu. Isyan menjelaskan sebisanya namun Pak Tiwari malah memarahinya dan Isyan ditertawakan seluruh kelas. Pak Tiwari menyuruh murid lain untuk menjelaskannya. Rajan ternyata mempunyai kaki yang cacat. Walaupun dia pintar, dia tidak sombong dan sangat baik pada Isyan. Selanjutnya mereka ke pelajaran seni. Dan lagi-lagi Isyan tidak memperhatikan, dia malah melihat burung yang ada di luar kelas. Pak Holkar yang melihat Isyan langsung membuat titik di papan tulis dan melempar kapur ke wajah Isyan. Pak Holkar menyuruh Isyan mencari gambar titik dan Isyan tidak melihatnya. Pak Holkar memarahi Isyan dan menyuruh Isyan maju dan memukul tangan Isyan karena telah mengabaikan pelajarannya. Selanjutnya pelajaran bahasa Inggris, guru menjelaskan materi. Isyan memperhatikan namun dia melihat tulisan yang di papan tulis bergerak dan terbalik. Isyan bahkan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, imajinasinya seolah-olah semakin nyata. Isyan sering diejek dan dikatai bodoh oleh gurunya sendiri bahkan dia ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Saat dikunjungi keluarganya, Isyan sama sekali tidak mau bertemu mereka. Isyan malah lari keliling lapangan untuk meluapkan kekesalannya. Isyan bahkan menolak dipeluk oleh ibunya. Melihat anaknya seperti ini ayah akhirnya mengajak Isyan untuk menginap di hotel bersama mereka, Johan bahkan memberikan cat air kesukaan Isyan. Namun Isyan tetap murung dan diam. Esoknya Isyan kembali sekolah. Isyan tetap diam dan murung. Rajaan memberitahu bahwa Pak Holkar sudah pindah dan mereka mempunyai guru seni baru. Dan dia adalah Pak Ram San Karnikum. Pak Ram memperkenalkan dirinya dengan cara menjadi badut untuk membuat murid barunya senang dan mengajak mereka menari. Namun Isyan sama sekali tidak terpengaruh. Pak Ram memulai kelas seninya, dia menyuruh muridnya untuk melukis sesuai dengan keinginan mereka. Mereka bebas berkreasi. Namun kertas Isyan masih putih. Isyan sama sekali tidak melukis. Namun Pak Ram membiarkannya dan lanjut memeriksa murid yang lain. Sampai Pak Ram kembali ke meja Isyan. Kertas Isyan masih kosong dan Isyan masih murung seperti biasanya. Isyan benar-benar menjadi anak yang pendiam bahkan saat ditanya Pak Ram. Isyan seperti tidak mendengar. Pak Ram akhirnya bertanya pada Rajaan apa yang terjadi pada Isyan. Rajaan memberitahu bahwa Isyan sama sekali tidak bisa membaca dan menulis. Bukunya juga penuh coretan merah dan Isyan selalu dihukum oleh guru lain. Pak Ram langsung mengecek buku Isyan dan benar saja tulisan Isyan sangat jelek dan hurufnya banyak yang tertulis secara terbalik. Selain mengajar di sekolah Isyan, Pak Ram juga mengajar di panti asuhan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dia sangat peduli dengan anak-anak yang kurang, bahkan Pak Ram terlihat sangat sedih saat memikirkan Isyan. Dia tahu bahwa Isyan dalam bahaya, Isyan terlihat diam, tertekan dan ketakutan namun matanya seperti teriak minta tolong. Pak Ram sangat takut mental Isyan benar-benar akan tenggelam. Pak Ram akhirnya memutuskan untuk menemui orang tua Isyan. Di sana Pak Ram melihat buku catatan Isyan dan tidak sengaja melihat gambar Isyan yang terselip di buku. Pak Ram akhirnya tahu bahwa Isyan sangat suka melukis, bahkan lukisan Isyan sangat bagus untuk ukuran anak umur 9 tahun. Pak Ram juga melihat gambar Isyan yang mengisaratkan bahwa orang tua dan kakaknya sudah meninggalkannya. Pak Ram sangat sedih bahkan hampir menangis di depan orang tua Isyan. Pak Ram akhirnya menanyakan alasan Isyan dikirim ke asrama. Ayah menjawab karena Isyan selalu tertinggal. Pak Ram kembali bertanya apa yang menyebabkan Isyan seperti itu. Dan Ayah menjawab karena perilaku Isyan yang nakal, namun menurut Pak Ram yang disebutkan Ayah adalah sebuah gejala, bukan alasannya. Pak Ram akhirnya memberitahu apa yang menjadi masalah Isyan. Dari tulisannya Isyan bingung dengan huruf-huruf yang sama seperti huruf B dan D. Isyan juga sering menulis huruf terbalik. Isyan juga sering terbalik dalam penulisan kata seperti kata top menjadi pot. Isyan bukan anak yang malas atau bodoh. Isyan hanya kesulitan mengenali huruf. Namun Ayah tidak terima dan mengatakan itu hanya alasan supaya Isyan tidak belajar. Pak Ram akhirnya mengambil kardus dengan tulisan China. Pak Ram menyuruh Ayah membaca tulisan itu. Ayah tidak bisa karena dia tidak tahu bahasa China. Pak Ram akhirnya mengatai Ayah bodoh dan sikapnya buruk karena tidak bisa membaca tulisan itu. Pak Ram melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Ayah kepada Isyan. Dan Ayah akhirnya terdiam. Pak Ram akhirnya mengatakan bahwa Isyan menderita disleksia, yaitu kesulitan membaca dan menulis. Anak-anak seperti Isyan kadang juga kesulitan dalam hal lain seperti tidak bisa mengikuti beberapa perintah atau lambat dalam refleks. Seperti tidak bisa memakai baju, sepatu atau melempar bola dengan tepat sasaran. Ayah tetap tidak terima dan merasa jika anaknya tidak memiliki kelebihan dan takut Isyan tidak akan bisa bersaing di dunia luar. Padahal Isyan mempunyai bakat yang luar biasa yaitu melukis. Bahkan Isyan lebih berbakat dari Pak Ram atau bahkan ayahnya sendiri. Pak Ram akhirnya menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai keunikan, kemampuan dan impian. Dan mereka tidak boleh membandingkan itu dengan anak yang lain. Esoknya Pak Ram menunjukkan ke Isyan gambar yang sudah Isyan buat. Isyan sangat kaget. Pak Ram akhirnya menceritakan kisah seseorang. Seorang laki-laki yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa membedakan huruf dan di matanya huruf selalu menari-nari, mendengar perkataan Pak Ram Isyan langsung tegang. Dia sadar bahwa itu adalah dirinya, namun ternyata dia adalah Albert Einstein. Orang yang mengguncang dunia dengan teori relatifitasnya. Selain itu Pak Ram juga menjelaskan tokoh hebat lain seperti penemu lampu yaitu Thomas Alva Edison hingga aktor besar Abicek Bachan. Orang-orang tersebut adalah orang yang kesulitan dalam membaca dan menulis, namun bisa menunjukkan bahwa ada bakat hebat di dalam diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran beda dari orang lain namun bisa menang dan menaklukkan dunia. Mendengar cerita dari Pak Ram, pikiran Isyan mulai terbuka. Pak Ram menyuruh para murid untuk belajar di luar, setelah semua murid keluar Pak Ram memanggil Isyan, Pak Ram mengatakan ada satu tokoh lagi yang belum dia ceritakan, yaitu dirinya sendiri. Pak Ram ternyata sama seperti Isyan saat kecil dicap idiot dan bodoh karena tidak bisa membaca. Namun Pak Ram berhasil membuktikan bahwa dia bisa berhasil. Saat belajar di luar, Isyan mengeluarkan mainannya dan merangkai sebuah perahu. Isyan menaruh mainannya di kolam dan dengan alat seadanya, perahu itu bisa berjalan. Hal ini membuat murid lain dan Pak Ram kagum dengan Isyan. Selanjutnya Pak Ram menemui kepala sekolah. Kepala sekolah tahu jika Pak Ram mau membicarakan tentang Isyan karena sudah banyak guru yang mengeluh tentang Isyan. Kepala sekolah tidak yakin jika Isyan bisa lulus. Akhirnya Pak Ram menjelaskan bahwa Isyan adalah siswa yang cerdas, hanya saja dia mempunyai sedikit kesulitan. Pak Ram akan mengajari Isyan 2-3 jam dalam seminggu. Walaupun Isyan ketinggalan di mata pelajaran lain, Isyan sangat berbakat di bidang lain. Pak Ram akhirnya menunjukkan semua lukisan Isyan ke kepala sekolah. Untuk anak 9 tahun, Isyan adalah anak yang cerdas. Kepala sekolah akhirnya memberi kesempatan untuk Pak Ram membantu Isyan dalam membaca dan menulis. Pak Ram akhirnya berbicara pada Isyan dan mengajarinya dengan metode yang Isyan suka. Pertama Pak Ram mengajari Isyan menulis supaya Isyan bisa menulis dengan rapi kemudian berlatih membedakan huruf dan kemudian belajar membaca. Perlahan namun pasti, Isyan mulai bisa menulis dengan baik dan bisa membaca dan bisa kembali tersenyum dan bermain. Pak Ram kemudian mengadakan acara kompetisi melukis. Guru siswa semua boleh ikut. Para murid sangat senang dan antusias untuk mengikuti kompetisi yang diadakan Pak Ram. Ayah Isyan datang dan berbicara dengan Pak Ram. Dia datang untuk memberitahu bahwa istrinya sudah mempelajari tentang disleksia di internet. Ayah memberitahu Pak Ram supaya Pak Ram tidak berfikir bahwa mereka orang tua yang tidak perhatian. Pak Ram pun mengatakan bahwa perhatian adalah senjata yang ampuh untuk menyembuhkan. Pelukan dan ciuman untuk anak adalah hal yang penting untuk dilakukan. Ayah terdiam dan sadar, dirinya tidak pernah melakukan itu pada Isyan dan ayah memutuskan untuk keluar sebelum tangisnya pecah di depan Pak Ram. Isyan sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Sudah bisa memakai baju sendiri dengan rapi dan juga bisa memakai sepatu. Isyan bangun sebelum teman-temannya bangun. Dia berpakaian sangat rapi dan keluar dari asrama. Ternyata hari ini adalah hari kompetisi melukis yang diadakan Pak Ram. Semua murid dan guru berkumpul. Semua orang sangat antusias untuk melukis. Namun Isyan tidak ada di sana. Pak Ram akhirnya memulai kompetisi melukis itu walaupun Isyan belum datang. Pak Ram sangat bingung kenapa Isyan tidak ada di sana. Dan tidak lama kemudian Isyan datang. Pak Ram langsung mengambil kertas dan menyuruh Isyan mulai melukis. Isyan mengeluarkan cet air yang diberikan kakaknya. Isyan mulai melukis. Pak Ram sangat senang dan Pak Ram juga ikut melukis. Para siswa dan guru melukis sesuai dengan imajinasi mereka. Suasana kompetisi sangat nyaman dan ceria. Guru yang tadinya galak bisa bersikap slow dan tertawa bersama dengan murid-muridnya. Waktu melukis akhirnya selesai. Isyan membawa lukisannya maju dan memberikannya pada Pak Ram. Lukisan Isyan sangat bagus. Lukisan itu menggambarkan dirinya yang sendirian. Pak Ram sangat terharu melihat hasil lukisan Isyan. Isyan mendekat ke lukisan Pak Ram dan ternyata Pak Ram melukis wajah Isyan. Seketika Isyan menangis dan melihat Pak Ram. Berkat Pak Ram dia bisa bangkit kembali. Kepala sekolah mengumumkan pemenang dari kompetisi melukis ini. Namun dia bingung harus memih yang mana karena ada dua lukisan yang sangat bagus. Dan gambar pemenang dari kompetisi ini lukisannya akan menjadi sampul buku tahunan sekolah. Akhirnya kepala sekolah memilih Isyan sebagai pemenang dan mengalahkan Pak Ram. Saat namanya disebut, Isyan malah takut dan bersembunyi. Pak Ram menghampirinya dan Isyan berani maju. Dan mengambil piala pertamanya, ini adalah pertama kalinya Isyan mendapatkan sanjungan dari banyak orang. Isyan seketika langsung memeluk Pak Ram. Seolah mengucapkan terima kasih karena telah membantu membentuk dunianya. Dan hasil lukisan Pak Ram dan Isyan akhirnya dijadikan sampul buku tahunan sekolah. Dan ternyata bukan hanya dalam bidang melukis. Isyan juga sekarang pintar di mata pelajaran yang lain seperti matematika dan bahasa. Ibu dan ayah Isyan seakan tidak percaya dengan apa yang sudah diraih putranya yang kini disanjung dan dibanggakan oleh para guru. Dan Isyan sekarang kembali menjadi anak yang ceria. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!